Selama bulan suci Ramadan, banyak bermunculan pusat atau pasar dadakan yang menjual takjil untuk berbuka puasa. Salah satunya di pasar Ramadan Loksmawe. Pemberlakuan pusat jajanan takjil untuk berbuka puasa ini ternyata memudahkan warga dalam mencari makanan sebagai menu berbuka. Selama bulan Ramadan, sejumlah pedagang dadakan muncul yang menjual berbagai makanan takjil untuk berbuka puasa. Salah satunya di kawasan pasar Ramadan yang berada di Jalan T. Nyak Adam Kamil, depan Masjid Islamic Center, kota Loksmawe. Di lokasi ini, warga membeli panganan khas berbuka puasa di antaranya mie caluk, gorengan, minuman, dan makanan lainnya. Harga yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari seribu hingga lima ribu rupiah. Salah seorang pembeli, Dian, mengatakan pasar Ramadan ini merupakan salah satu pusat penjualan takjil terlengkap. Dengan adanya pusat penjualan takjil memudahkan warga dalam memilih berbagai jajanan berbuka. Lebih baik sih kayak ini, dan takjil-takjil ini enak. Lebih memudahkan kita menjadi enak takjil. Salah seorang pedagang, Heri, mengatakan adanya pasar Ramadan ini membuat warga yang datang lebih ramai sehingga daya beli meningkat. Menu berbuka yang banyak diminati masyarakat adalah minuman segar, gorengan, dan ikan panggang siap saji. Ini jualan nasi bakar, ikan bakar, cumi bakar, untuk jajanan buka puasa lah. Pemenangnya sendiri gimana? Alhamdulillah sudah rame ya, ini sudah mulai orang aktivitas kerja, jadi sudah mulai rame, mulai seni ini. Ya pastinya banyaknya yang minum-minum yang segar-segar kan, dan juga yang siap-siap saji. Seperti yang kita buat misalnya nasi bakar, jadi mereka pengunjung tinggal langsung menikmati aja. Untuk tahun ini pemerintah kota Loksemawe memperlakukan aturan penjualan takjil berbuka yang dipusatkan di lokasi ini untuk mencegah kemacetan. Kondisi ini juga memudahkan warga dalam membeli makanan untuk berbuka puasa. Dari Loksemawe Mohabbat Ilyas, TVRI melaporkan.